selamat menikmati teman-teman bisa lihat ini tingginya menurut saya ekstrim ya karena bisa dilihat dengan jelas ya disana ada kelihatan dengan jelas sawah-sawah di bawah sana ya dan juga bisa diperhatikan nih jalanannya ini jalanannya nanjak banget dan juga saya kira ini jarang banget dipakai ya dipakai melintas karena bisa dilihat dari rumput-rumput yang tumbuh itu sampai ke jalan-jalan gitu kan oke oke teman-teman saya sekarang sudah berada di tengah-tengah tanjakan yang betul-betul menanjak banget ya posisinya ya ini bisa dibuktikan dengan saya melepas rem kaki coba perhatikan saya lepas rem kakinya wah ini langsung bener-bener mundur banget dan pada saat di rem lagi pun masih ada dorongan ke belakangnya ya coba perhatikan sekali lagi wow luar biasa ya ini posisi betul-betul melanjang oke langsung saja disini saya akan perhatikan teknik stop and go secara sekilas saja untuk posisi mobil melaju ya untuk teknik stop and go disini saya akan mencontohkan dua apa ya dua teknis ya untuk yang pertama itu yang menggunakan bantuan rem tangan dan yang kedua itu tanpa menggunakan rem tangan nah kebanyakan orang-orang pasti menggunakan teknik yang pakai rem tangan karena disamping teknik ini lebih mudah juga lebih aman untuk pemula khususnya gitu ya kalau untuk yang sudah pro udah mahir itu biasanya memilih tidak menggunakan rem tangan karena bisa bisa apa ya terlalu lama kalau tanpa menggunakan rem tangan ini bisa lebih cepat gitu ya intinya ya oke langsung saja saya contohkan yang menggunakan rem tangan untuk langkah pertama silahkan angkat rem tangannya sampai kuat ya kalau rem tangan saya ini kebetulan sudah tidak terlalu pakem ya saya coba angkat rem kakinya ya nah ini masih mundur juga ya padahal ini udah udah atas cukup atas saya coba keatasin lagi ya ya coba lepas rem kakinya masih mundur juga oke kalau kondisi seperti ini kita bisa siasati dengan cara kaki kanan tetap stay di rem kaki seperti ini ya untuk membantu rem tangan karena sepakem-pakemnya juga rem tangan itu tidak akan sepakem rem kaki seperti itu ya oke untuk langkah selanjutnya silahkan tangkap koplingnya koplingnya diinjak dan masukkan ke gigi 1 nah langkah selanjutnya silahkan angkat kopling secara perlahan sampai mobil terasa bergetar dan terasa ada tenaga mengangkat nah ini udah mengangkat ya nah ini kerasa banget mengangkatnya nah pada posisi sudah mengangkat seperti ini berarti kalian posisikan kaki kiri kalian tetap di posisi tersebut ya stay di posisi tersebut lalu langkah selanjutnya angkat langkah selanjutnya teman-teman pindah kaki kanan ke gas sambil kita melepaskan habis kopling beriringan juga dengan melepaskan rem tangan ya coba perhatikan oke kelihatan gak ya rem tangannya maaf ini kurang ke bawah kayaknya oke ke bawah sorry ya kurang ke bawah oke seperti ini ya terlihat dengan jelas ya rem tangannya kopling buka perlahan sampai terasa geter injak jas pasti akan meraung akan meraung nantinya oke oh selip selip aduh ini malah selip ya beginilah oke ini gak bisa gak bisa kalau kayak gini ya ini selip lalu susah untuk praktek ya selip ya terus harus gelokan supaya gak selip oke oke ini jalannya basah ya saya pindah ke depan yang kering ya selip aduh susah ini kalau kayak gini oke ini disini aja nih ini kering nih kayaknya oke aduh luar biasa ya oke 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 dan apa ya perlu diketahui juga ya untuk yang ekstrim-ekstrim tanjakan tinggi-tinggi kayak gini saya kira untuk rem tangan susah di di apa dipraktekan ya karena berkaitan dengan tingkat kepakeman rem tangan itu sendiri gitu ya oke tapi gak apa-apa saya akan coba aja dulu ya untuk mempraktekannya kita ulangi lagi kita coba lepas aduh gak bisa ini gak bisa pakem rem tangan oke saya coba oke udah mentok banget iya bisa berhenti ternyata oke oke saya coba lepas rem kaki ini bisa berhenti ya teman-teman ya oke nah ini posisi yang seharusnya seperti ini ya oke kita injak kopling masukkan bersenelang kayak gigi 1 kita angkat rem kakinya tuh udah aman kan nah ini baru yang namanya stop end go menggunakan bantuan rem tangan gitu ya oke kita udah free udah aman nah langkah selanjutnya angkat kopling secara pelahan sampai terasa geter nah ada ngangkat geter nah nyot-nyot gitu ya tuh apabila saya gini-ginikan kan genjot-genjotnya terasa banget oke silahkan gas pinjak gas dan lepas kopling perlahan beriringan juga seperti halnya mau melaju pertama kali melaju maksudnya oke nah mobil semakin ngangkat kita lepas rem tangannya secara perlahan rem tangannya oke lepas secara rem tangannya oke begitu ya oh selip lagi selip lagi selip lagi selip lagi oke 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 ini ekstrim soalnya ini ekstrim selip lagi saya coba lagi oh selip guys selip ini selip selip oke 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 AC nya kita matikan dulu karena baru-baru belang se usa Aduh, luar biasa ya Malah selip, ini saya mau praktek mamudi Malah selip, gimana dong ini prakteknya Kayaknya terlalu ekstrim ya Oke, kita nyalain lagi AC-nya Oke, maaf ya teman-teman ya Karena ini kondisi jalannya ya seperti ini Ekstrim banget, apalagi basah jalannya posisinya Oke, berarti saya nggak bisa Apa ya, itu mungkin bisa jadi gambaran lah Intinya gambaran, kalau jalan ekstrim kita menggunakan teknik stop and go Ya seperti itu Padahal ban saya masih baru-baru, masih bagus semua ya Oke, nggak apa-apa ya Nah, berarti prakteknya Oh, ini kering nih, ada kering nih Oke Oke, kering Cuma mungkin Gimana ya Ini ekstrim banget sih ya Oke, nggak apa-apa lah, kita coba aja ya Kita coba aja Oke Nah, coba kalau mundur Coba kalau mundur ya Nah, oke Kalau mundur kuat nggak ya Rem tangannya Aduh, rem tangannya nggak kuat ini Wah, nggak kuat rem tangannya Oke, rem tangannya nggak kuat Oke, berarti ini apa yang namanya Kita tes Kita judulnya ganti aja nih Bukan akan praktek stop and go Jadi, tes Daihatsu Aila Ditanyakan ekstrim Stop and go Ditanyakan ekstrim Dan basah Oke Mungkin itu lebih tepat ya Oke, kita tes Mundur Kupeling lah Eh, kopeling tangan lah Buat ini Kita tambah Tenangka ya Kuat nggak ya Kuat, kuat guys Oke, kuat, kuat Oh, mati, mati Men, nggak kuat Aduh Masa nggak kuat ya Oke Kita coba lagi ya Kita coba lagi Eh Angkat Kopelingnya sampai geter nih Tuh kan Langsung pindah ke guys Set Oke Oke Pinjot lagi, pinjot lagi Oh, kuat guys Kuat Tenang, tenang Kuat Saya tadi cuma acting Nah Kenapa itu nggak kuat ya Karena posisi saya tadi Pelan Posisi saya pelan Karena ini tanjakannya kan tinggi Kalau Cepat tadi kan Gasnya Injeknya kuat Cepat dia kuat Tapi kalau udah mulai pelan Dia kembali lagi Kayak ke Apa Ke awal Ke awal Apa namanya Ke awal melaju Jadi Nggak kuat lah intinya Kalau Kalau pelan Jadi harus kenceng Kalau kenceng Kuat dia Kayak gitu ya Wah Serang kan Oke 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 Niatnya saya mau Praktekan stop Ya memang ini betul Ini praktek stop and go Cuma Saya kira lebih tepat Judulnya Tes Dehatsu Aila Stop and go Di Tanjakan ekstrim Maju dan mundur Lihat teman-teman ya Oke Oke Saya coba kasih lihat Tanjakannya Dari bawah ya Biar bisa Teman-teman Lihat Ini dia ya Saya berhenti dulu Di sini ya Aduh luar biasa Oke Dan padahal Bannya masih bagus ya Masih baru-baru gitu ya Nggak cukup tebal-tebal Mungkin karena Ini apa namanya Oh ada lumpurnya juga sih Ada lumpurnya juga Dan basah Jadi selip Oke Oke Jadi seperti itu ya Itu Extreme Dan praktek yang cukup ekstrim Juga ya Tapi ya Itulah Di Keadaan yang sesungguhnya Emang seperti itu ya Oke Jadi Ini Setelah yang sudah saya bilang Niatnya saya mau praktekin stop and go Ya memang saya praktekin stop and go Cuma Barangkali ini lebih tepatnya Tes Mobil Dehatsu Aila 1000 cc Tes stop and go Di tanjakan ekstrim Maju dan mundur Aduh Slip Cukup menegangkan ya Karena slip Tadi di atas ya Gitu ya Oke Mungkin Untuk video kali ini Saya cukupkan sekian ya Semoga bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman Dan juga Jangan lupa Like Comment Dan juga subscribe Jika teman-teman belum subscribe Thank you for watching Kita jumpa lagi di next video berikutnya Oke Terima kasih Bye 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 Terima kasih.